Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu-ibu yang saya hormati, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali Saya ingin Ibu Popon bisa memindu ayo Bu Ya teman-teman sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Ibu Popon, sudah memimpin doa Selamat datang Ibu Eni Maaf, ini di rumah Ibu jadi agak lama masuknya Iya, tidak apa-apa Baik, sambil nunggu Bu Savitri Hari ini Ibu Alis baru saja selesai dari jam 8 pagi sampai jam berapa tadi ya? Setengah tiga lebih ya Menilai kepala sekolah lagi Ibu-Ibu Nah, hari ini yang menyenangkan dari Ibu Alis adalah mereka antusias sekali Antusias dalam menunjukkan perkembangan mereka Antusias dalam menunjukkan belajar Juga menerima masukan Ya, ini yang sangat keren sekali Mereka menerima masukan sekaligus Mereka bisa merancang rencana ke depan Nah, dalam waktu dekat mereka mau merancang IHT untuk project peace learning lho Bu Satu Dan ini termasuk untuk ukuran sekolah swasta Ini sekolah swasta yang menurut Ibu lumayan baik dibanding yang kemarin-kemarin Karena yang kemarin itu Bu Alis selesai jam setengah satu atau jam satu Karena banyak sekali data yang tidak ada Tapi kali ini Bu Alis selesai sampai setengah tiga Karena memang mereka menyajikan data skala secara lengkap Sekitar 80% menurut Ibu baik ya Kalau yang di sekolah-sekolah yang lain kan sekitar 40-50% data yang tersedia Jadi memang gini Kepala sekolah itu memang sangat menentukan kinerja guru Ya kan Kalau kepala sekolah hanya menyuruh saja Itu guru langsung bergerak Ya kan dalam konteks memberi inspirasi saja Itu guru langsung bergerak Tetapi kalau sekolah yang tidak memberi input Tidak memberi masukan Tidak memberi wajangan Tidak memberi apa Akhirnya gurunya tidak tahu apa-apa Apa yang harus dilakukan Tidak tahu Dan Alhamdulillah hari ini Ada yang Apa Tipe yang seperti itu Walaupun belum sempurna Ini di tahun keempatnya dia Sebagai kepala sekolah Tahun keempatnya Dia sudah punya sebagian besar Tapi juga kemarin Bu Alis Ada di tahun ke-6 Dia tidak punya apa-apa Ya ada Kalau dalam nilai skala 1-10 nilai dia 30 Ada dalam 1-10 nilai yang sekarang 85 Jadi memang Lamanya seseorang jadi kepala sekolah itu tidak menentukan kinerja Kembali kepada bagaimana dia bisa memahami Pengelolaan dia sebagai manajerial Dan supervisinya dalam konteks terhadap gurunya Dan mengelola sekolah dan juga terhadap gurunya Sama Ketika ibu tidak apa namanya Guru dengan pengalaman yang lama tidak menyemin bahwa seorang guru itu profesional Kalau dia tidak tahu apa yang harus dilakukan Itu ya Bu ya Tetapi pemerintah masih menghargai kita Afrikumasi kita Untuk pengalaman kerja Nah Berkali-kali saya bilang Saya sampaikan ke tadi Ke sekolah tadi Jangan Jangan jadi guru Kalau kita sudah tidak mau belajar Berhentilah jadi guru Kalau kita sudah tidak mau membaca Nah Karena membaca adalah salah satu modal kita untuk Berjualan Tanda petik ya Berjualan dalam tanda petik Yaitu memberikan ilmu Kalau semua yang pernah kita baca Sudah kita berikan semuanya Sementara kita tidak upgrade Nah ini contoh Botol ini saya minum sebagian ya Bu Ini ibarat ilmu yang sudah saya berikan ke orang lain Semakin saya minum Semakin habis Semakin ilmu saya berikan Dalam konteks kontennya semakin habis Tetapi dalam konteks hakikatnya Itu akan manfaat untuk orang lain Nah Kalau kita seperti botol ini Tidak mau mengisi air Dengan cara Kita berbagi dengan teman Belajar dengan teman Membaca buku Menganalisis Mempelajari model-model pembelajaran terbaru Mempelajari approach terbaru Mempelajari trending terbaru Maka ibarat kata Kita hanya menang dalam konteks Lama mengajar Tapi sesungguhnya kita get stuck di situ Kalau tidak mau dikatakan Kita Tidak ada menambah Untuk Pemberdayaan Kita sebagai guru Jadi satu hal yang membuat seseorang besar Adalah ketika dia mau Belajar Nah itu akan membuat dia besar Tidak cuma besar Untuk dirinya sendiri Tapi juga besar secara Mindset Profesi Bahkan mungkin juga Kesempatan untuk berkarya Itu ya bu ya Yang kedua Potret yang kedua Yang tadi saya amati Itu adalah kurangnya Piki Nah Saya tidak bisa menyalahkan Karena memang Piki di kalangan SMK swasta itu Bukan hal yang sangat urgent Bagi guru Beda dengan Piki di SMK negeri Ya toh Kalau ibu-ibu Di SMK negeri Mau nak pangkat kan Harus punya publikasi ilmiah Dan karya inovasi Ya Harus punya artikel Punya buku teks Ya toh Kemudian punya Apa Karya inovasi Punya alat peraga Ya kan Nah tadi ada pertanyaan Yang saya sampaikan disana Penjelasan sedikit Nah Itu semuanya memang Jadi kalau kita Menjelaskan sesuatu Pada orang yang Tidak merasa perlu Memang tidak ngefek Itu saya alami Ketika saya menjelaskan Hal serupa Pada beberapa guru Berapa puluh tahun yang lalu Itu tidak ngefek Karena apa Karena mereka merasa Tidak perlu Tapi ketika penjelasan itu Dibutuhkan Karena ibu Ketika akan lulus Daljab Nanti harus juga Menciptakan Piki Maka ibu perlu tahu Sehingga ibu belajar Nah itu namanya Internal Motivation Ada triggering Ya triggering Motivation Yang akan Membuat Membuat Ibu Mau Belajar Nah itu kita Bicara tentang Piki Di kalangan konteks Guru Swasta Dan di kalangan konteks Guru Negeri Yang pertama Yang kedua Ada beberapa guru swasta Yang mencuri stat Mencuri stat itu gini Ketika orang lain Tidak tertarik Dia sudah tertarik dulu Maka dia menciptakan Alat peraga ini Itu Seperti yang Beberapa waktu lalu Ibu ceritakan Di sekolah negeri Ternyata yang menciptakan Alat inovasi Dan Apa namanya Alat peraga itu Justru malah Para GTT Nah ini adalah Kategori mereka Yang mencuri stat Mencuri stat Untuk maju Karena ternyata Mereka Memanfaatkan Masa muda mereka Untuk Meningkatkan Dalam konteks ini Adalah Profesionalism Dan Pedagogik Ya Pedagogiknya Itu Nah Orang-orang Yang mencuri stat Seperti ini Yang memerdayakan Dirinya sendiri Maka suatu saat Mereka akan juga Mendapatkan Kalau bahasa Jawanya itu Mendapatkan Jeneng Ya kan Mendapatkan Jeneng dan jeneng Jadi berkarya dulu Baru mendapatkan Ya Mereka menabung Kesuksesan Jadi kesuksesan itu Mempunyai Arti yang luas sekali Tidak melulu Berupa Harta Tidak melulu Berupa Pangkat Jabatan Tapi luas Sekali Dan Hal ini Kita tabung Sedikit demi Sedikit Ya enggak Kita ingat Kisahnya Pak Jokowi Enggak mungkin Tiba-tiba Jadi Presiden Bener enggak Jadi Pedagang Kayu Pedagang Pedagang Mebel Lalu jadi Wali kota Lalu jadi Gubernur Lalu jadi Presiden Itu adalah salah satu contoh Jadi naik kelas dari TK SD SMP SMK Universitas Sama seperti ibu Ketika ibu ingin sukses Ibu harus menyicil Kesuksesan itu Sedikit demi Sedikit Nah Kecil-kecil Nanti lama-lama Menjadi bukit Ya kan Sedikit-sedikit Lama-lama Menjadi bukit Hari ini Ibu belajar tentang Piki Besok ibu belajar Tentang riset Besok ibu lagi Belajar tentang Bagaimana Meningkatkan Apa istilahnya Menguasai Model-model Pembelajaran Jadi seorang guru Yang profesional Dia Pasti punya Sasaran mutu Sasaran mutu Itu apa Beda dengan Program kerja Sasaran mutu Itu Sesuatu yang Harus Kita lakukan On target Kalau sudah Terpenuhi Sasaran mutu Itu boleh Ditambah Atau diganti Contoh Sebagai guru Sebagai wali kelas Misalkan Sasaran mutunya Adalah Anak-anak Bermasalah 10% Saja Misalkan Sasaran mutunya Maka target Dia dalam Satu tahun Diusahakan Jangan sampai Lebih dari 10% Anak yang Bermasalah Tahun berikutnya Targetnya 5% Anak Bermasalah Terselesaikan Artinya 90% Anak-anak Sukseskan Gitu Kalau Dari Konteks Apa tadi Wali kelas Kalau Misalkan Konteks guru Jadi ibu Sasaran mutunya Apa Dalam Satu tahun Bisa menerapkan Empat Model Pembelajaran Nah Misalnya Gitu Empat Model itu Misalkan Dua di semester Ganjil Dua di semester Genap Langkah pertama Misalkan Problem based Learning Project based Learning Lalu genre Peace Approach Lalu inquiry Apa saja Sasaran mutu Yang lain Bisa menerapkan Empat strategi Dalam Satu semester Misalkan Itu contohnya Gak perlu ditulis Cukup kita tahu saja Karena orang Orang yang diajak Bicara sama kita Belum tentu mudeng Ya Belum tentu Engah Tapi kita punya Target Self Our self Target Gitu ya Nah Contoh Strategi itu Silakan Diimplementasikan Modelnya sama Strateginya Bisa beda Contoh Kita menggunakan Scientific approach Sebagai kegiatan inti Tapi strateginya Beda Ketika ibu mengajarkan Misalkan Untuk Think around us Think around us Ibu pakai strategi apa Yang kemarin kita Perkenalkan Apa misalkan Snowball Drawing Yang diambil Bumpa Pond Ya kan Terus kita pakai Dengan Metode yang sama 5M Kita pakai strateginya Bu Eni Kemarin apa Magical 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 Talking Forever Flouvers Atau magical Talking Forever Forever Nah Itu Cacaran mutu yang lain Misalkan Apa Menulis Oh ya Weather Cacaran mutu yang lain Apa Menulis 3 artikel Menulis 2 artikel Dalam 1 tahun Tapi walaupun itu termasuk Anu ya Kita Gampang-gampang Susah Artikel pertama Tentang Hasil dari Kolaborasi ibu Dengan teman Apakah bisa berkolaborasi Bisa banget Contoh ya Kalau di SMK Kolaborasi yang dilakukan Seorang anak Yang membuat Baju Mulai dari Mendisain Baju Potong Baju Menjahit Sama memayatnya Itu adalah Kolaborasi Guru Produktif Menjahit Mendisain Bahasa Indonesia Sama Bahasa Inggris Contoh Sama BK Contoh ya Anak Disuruh Mendisain Ya kan Mendisain berarti Dia kan harus berkonsultasi Dengan guru produktif Guru menjahitnya Ya enggak Pada saat presentasi Anak Menggunakan Bahasa Inggris Berarti Bahasa Inggrisnya Dinilai pada saat presentasi Pada saat Membuat Powerpointnya Dia konsultasi Dengan guru IT Ya enggak Dengan sibdik Ya enggak Berarti Tambah kolaborasi lagi Betul enggak Pada saat Mengalami kesulitan Dia konsultasi Dengan guru BK Untuk memotivasi Ya enggak Ternyata Enam atau tujuh guru Bisa berkolaborasi Dalam satu waktu Yang enak sih apa Semuanya enak Siswanya enak Tugasnya satu Tapi nilainya bisa banyak Ya kan Guru BK dapat nilai Guru Busana dapat nilai Bahasa Inggris juga Ya kan Dalam presenting Our product Misalkan apa Berarti apa Public speaking gitu kan Presenting our product Lalu guru Bahasa Indonesia Dapat nilai ketika Dia membuat Proposalnya Ya enggak Kemudian guru Apa Terutama guru Produktif Busana Mereka mendapat Nilai dari Setiap langkah Membuat Busana kan Tidak mudah Ada langkah-langkahnya Ada guru Mendesain Guru menjahit Ya kan Guru Memayat Dan sebagainya Jadi ibu Dalam konteks ini Kita bisa berkolaborasi Maka silakan Ciptakan kolaborasi Di antara Guru-guru Di sekolah Ibu semuanya Sebagai bentuk Sebagai bentuk apa Kerjasama Lintas Mapel Lintas mapel Tematik Enggak apa-apa Silakan Artinya Itu kalau di SMK Kalau di SMP Bisa apa Bu Eni Oke Ibu-ibu Saya tantang Seumpama Saya tantang semua nih Silakan yang pertama Bu Eni Seumpama Kita dari Prosedur Tech Bisa bekerjasama Dengan guru Prakarya Bu Karena di SMP Kan ada Pelajaran Prakarya Mereka tuh Biasanya membuat Cara pengolah Makanan Seperti membuat Truja Itu nanti kan Dari cara Membuat makanannya Bisa berkolaborasi Dengan guru Prakarya Ketika nanti Mempresentasikannya Dengan menggunakan Bahasa Inggris Berarti nanti kita Dengan guru Bahasa Inggris Mungkin seperti itu Bu Kolaborasi Betul sekali Yang lain Yang ada di SMK Silakan yang lain Saya sambil minum ya Ya Bu Silakan Kolaborasi Antara guru Bahasa Inggris Dengan guru IPS Melakukan Kunjungan Ke museum Disitu nanti Guru Bahasa Inggris Bisa Menuhaskan Anak Untuk Untuk Mengadakan Wawancara Dengan turis Yang ada Disitu Mungkin Atau Misalnya Tidak hanya Di museum Tetapi Di tempat-tempat Wisata Yang berpotensi Ada Turis Yang datang Oke Bagus Kak Bu Fajar Jadi Kalau Visiting To the museum Ibu Ambil Misalkan Interviewnya Silakan Guru Bahasa Indonesia Mengambil Dialognya Ya kan Kan Bisa Mengambil Dialognya Kemudian Guru Sejarah Mengambil Sisi Kesejarahannya Banyak Sekali Yang bisa Kita Jadikan Kolaborasi Terima Kasih Bu Fajar Yang lain Silakan Oke Bu Fajar Sudah dapat Topik Nih Bu Fajar Dan Bu Eni Bu Savitri Bu Endah Bu Bapak Silakan Assalamualaikum Bu Kalau Waalaikumsalam Ini Bu Tertariknya Dengan Kolaborasi Dengan Guru IPS Bu Kalau Guru IPS Kalau Untuk SMP Kan IPS Terpadu Ya Bu Nah Itu Lebih Senang Kalau Seandainya Anak Itu Mengetahui Cross Culture Nya Bu Kayak Umpama Siswa Itu Pergi Ke Singapur Contohnya Berarti Siswa Itu Harus Tahu Dulu Singapur Singapur Seperti Culture Kayak Gimana Terus Nanti Anak Membuat Vlog Saya Ada Di Singapur Jadi Nantinya Luas Wilayahnya Berapa Bahasanya Kayak Gitu Kayaknya Seru Seperti Itu Baik Bu Savitri Itu Bisa Masuk Ke Guru Geografi Guru Sejarah Guru Bahasa Inggris Bahkan Guru IT Bisa Masuk Semua Hanya Saja Mungkin Kalau The Real Visiting Is Expensive For Us Virtual Visiting Aja Bu Bu Savitri Virtual Visiting Ya Kan Dari Mulai Maaf Ya Dari Mulai Geografinya Ya Kan Kulinernya Kesejarah Negara Itu Berdiri Sampai Hal-hal Yang Etnis Di Expose Semuanya Kalau Itu Nanti Dia Dapat Bantuan Guru IT Kalau Di SMK Namanya Simdik Tambahan Dari Guru IT Untuk Membuat Video Pendeknya Dalam 15 Menit Atau 10 Menit Maka Sudah Ada Lima Guru Yang Berkola Borasi Iya Banyak Ini Berarti Oke Silahkan Yang Lain Mungkin Saya Ya Bu Ini Karena Saya Di SMK Dan Jurusannya Kebetulan Di sini Otomotif Jadi Biasanya Untuk Kolaborasi Itu Saya Lebih Sering Dengan Guru Produktif Biasanya Ini Untuk Misal Di Sini Untuk Siswa Bagaimana Cara Mungkin Untuk Mengganti Ben Atau Mungkin Bagaimana Cara Untuk Jone Up Atau Mungkin Bagaimana Cara Apa Di Sini Nanti Dipresentasikan Dalam Bahasa Inggris Berarti Di Sini Kita Lebih Sering Kolaborasi Dengan Guru Produktif Kemudian Kan Kalau SMK Di Sini Kan Ada Yang Namanya Kunjungan Industri Bu Biasanya Itu Juga Nanti Setelah Pulang Dari Kunjungan Industri Itu Juga Nanti Siswa Juga Semacam Ada Apa Namanya Ya Tagihan Di Beberapa Guru MAPEL Terutama Di Situ Guru Produktif Mungkin Pas Waktu Mereka Ke Kunjungan Industri Mereka Melamati Apa Kemudian Mereka Membuat Laporannya Kemudian Kalau Untuk Guru Bahasa Inggris Ini Biasanya Mereka Juga Diminta Seperti Itu Tapi Disini Dalam Bahasa Inggris Kemudian Biasanya Juga Kita Kalau Kunjungan Industri Biasanya Kan Kita Mengunjungi Apa Namanya Suatu Objek Yang Mungkin Bisa Entah Itu Museum Atau Objek Wisata Terus Nanti Disitu Juga Siswa Biasanya Ini Untuk Guru Bahasa Indonesia Biasanya Juga Mereka Diminta Untuk Mungkin Mendeskripsikan Objek Mana Yang Dikunjungi Seperti Itu Bu Ini Yang Biasanya Itu Di Sekolah Saya Seperti Itu Berarti Sudah Jalan Ya Bu Indah Sudah Jalan Alhamdulillah Jalan Baik Alhamdulillah Ibu Ibu Sudah Berikan Contoh Kolaborasi Antara Guru Produktif Jurusan TKRU Ya Bu Ya Baik Jadi Artinya Ibu Semuanya Kolaborasi Itu Tidak Harus Dalam Satu KD Bisa Lebih Ketika Bu Indah Menyampaikan Prosedur Teks Dia Juga Akan Menyampaikan Simple Past Tent Benar Enggak Ada Prosedur Teks Ketika Membuat Laporan Simple Past Tent Ya Betul Kemudian Pada Keseandainya Ada Presentasinya Maka Juga Sekaligus Presenting The Report Itu Tidak Tiga KD Presenting The Report Prosedur Teks Simple Past Tent Kemudian Ketika Apa Guru Produk Bagaimana Menambah Bagaimana Membersihkan Ini Dan Itu Memasang Spare Part Gitu Kan Itu Saya Yakin Lebih dari Satu KD Ya Kan Nah Jadi Artinya Kita Kita Luas Aja Kolaborasi Itu Tidak Harus Dalam Satu KD Tetapi Jangan Lupa Sebelum Tugas Itu Diberikan Kesiswa Kita Berikan Dulu Pre-activité Pre-activité Itu Supaya Mereka Tidak Bingung Ibu Ibu Bikin Simple Guidance Aja Pre-activité Sebelum Mereka Magang Supaya Ketika Mereka Dimagang Itu Maaf Tidak Tingak Tengok Tetapi They Know What To Do Mereka Tau Apa Yang Harus Dikerjakan Terima 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 kasih Bu Indah Sudah Melaksanakan Manggo Bu Bapun Ya Bu Mungkin Saya Kolaborasinya Dengan Guru Bahasa Indonesia Misalkan Dalam Apa Dalam Deskriptif Text Bu 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 Bapun Coba Ditambah Lagi Yang Masih Guru Apa Lagi Bu Bu Bapun Ditambah Lagi Gurunya Kolaborasinya Kalau Jua Tok Kan Apa Lagi Coba Teman-teman Bu Bapun Tidak Kedengeran Suaranya Bu Bapun Masih Unmute Unmute Bu Bapun Ya Bu Maaf Silahkan Ya Bu Misalkan Apa Tentang Text Text Tidak Apa Text Yang Ada Di Dalam Bahasa Inggris Kan Rata-Rata Ada Juga Di Dalam Bahasa Indonesia Maksud Saya Bu Bapun Tidak Cuma Dengan Satu Guru Kolaborasinya Coba Masih Unmute Tidak Dengeran Lagi Halo Bu Tidak Kedengeran Suaranya Ibu Bapun Ya Bu Ya Tadi Kata Saya Misalkan Dengan Kolaborasinya Antara guru Bahasa Inggris Dengan guru Bahasa Indonesia Dalam Contoh-contoh Text Bu Gitu Ditambah Ditambah Teman-teman Coba dikasih Ide untuk Bu Bapun Ya Misalkan Dalam Penggunaan Apa Bu Tata bahasanya Grammarnya Gitu Bu Gimana Bu Hari ini Saya Agak Ini Jangan Itu Terlalu Basic Jangan Ya Jangan Itu Terlalu Basic Kita Kalau Itu Pendekatan Tahun 90-an Itu Jangan Jangan Pakai Itu Jadi Gimana Bu Kalau Bu Bapun Mencermati Tadi Satu Dua Tiga Empat Kita Tadi Bercerita Sama Penjelasan Bu Ahlis Bapun Pasti Dapat Sesuatu Coba Tadi Teman-teman Dibantu Yuk Belum Dapat Apa-apa Nih Hari Ini Belum Dapat Apa-apa Ya Sudah Deskriptif Text Oke Saya Pancing Aja Deskriptif Text Itu Kan Ada Things Person Sama Place Benar Ya Thing Person Sama Place Animal 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 Di dalamnya Ada Itu Things Jadi Kolaborasinya Bisa Dengan Guru Bahasa Indonesia Bisa Dengan Guru TIK Kalau Itu Berbentuk Visual Bisa Dengan Guru Seni Kalau Itu Berbentuk Gambar Menggambar Ya Bisa Bisa Juga Dengan Guru Keterampilan Ada Enggak Guru Keterampilan Di SMP Ada Guru Keterampilan Enggak Di SMP Ada Apa Gurunya Kalau Sekarang Masuknya Ke Prakarya Bu Prakarya Berarti Bupopon Betul Kerjasamanya Adalah Guru Prakarya Guru Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Atau Guru TIK Sudah Empat Semakin Seni Budaya Wah Keren Sekali Describing People Dengan Cara Mini Drama Keren Untuk Budaya Keren Enggak Itu Enggak Cuman Retelling Story Dengan Mini Role Play Atau Mini Drama Atau Apa Itu Terserah Bagaimana Kita Mengeksposnya Silahkan Ya Paling Tidak Empat Atau Lima Jangan Cuma Dua Dua Jadinya Yang Satu Researcher Yang Satu Observer Nanti Sekarang Sudah Dapat Gambaran Coba Disampaikan Lagi Bupopon Idenya Boleh Tadi Disampaikan Lagi Coba Misalkan Dalam Text Deskriptif Berarti Kalau kita Menyuruh Mini Drama Melibatkan Guru Bahasa Indonesia Melibatkan Guru Seni Budaya Dan Guru Bahasa Inggris Maksudnya Iya Dibikin Dialog Describing Text Dibikin Dialog Tidak Monolog Kalau Ibu Fokus Di Monolog Ya Tidak Perlu Guru Seni Budaya Cukup Empat Orang Tadi Kalau Ibu Mau Masuk Ke Yang Lain Silahkan Atau Dibikin Seperti Ini Apa Namanya Aplikasi Di TIK Antara Apa Namanya Pakai Yang Powtoon Yang Bu Alis Dulu Perkenalkan Itu Video Tiga Menit Pakai Powtoon Nah Itu Disitu Ada Yang Kartun Instant Ibu Pakai Kartun Instant Disitu Terus Dikasih Bubble Dikasih Describing Text Itu Bisa Nanti Jadi Video Pendek Tiga Menit Di Youtube Ada Contoh Powtoon Yang Kayak Gitu Atau Ibu Langsung Masuk Ke Aplikasi Powtoon Gratis Hanya Tiga Menit Kalau Lebih Tiga Menit Berbayar Premium Bayar Berbayar Bagus Baik Sebelum Kita Selesaikan Saya Ingin Review Silahkan Ibu Ibu Fajar Dulu Tidak Apa Terima kasih Untuk Hari Ini Pelajaran Yang Bisa Saya Ambil Bahwa Kita Bisa Berkolaborasi Dengan Banyak Untas Guru Untuk Menghasilkan Sebuah Pembelajaran Yang Lebih Menarik Baik Bu Fajar Terima kasih Disambung Yang lain Kalau Saya Menanggapi Awal Yang Bu Ahli Sampaikan Tadi Ibaratnya Kita Tiga Punya Ilmu Seperti Kita Apa Yang Bu Ahli Sampaikan Awal Yaitu Tentang Bagaimana Kita Memanfaatkan Ilmu Bagaikan Sebuah Botol Ya Bu Ketika Kita Sudah Minum Dalam Arti Kita Memberikan Itu Kepada Orang Lain Kita Harus Menambahnya Lagi Supaya Apa Yang Sudah Kita Berikan Akan Kita Bisa 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 Orang Lain Kosong Yang Sudah Diminum Kita Isi Lagi Dengan Kita Mencari Ilmu Lagi Yang Berfaat Supaya Bisa Ditularkan Lagi Ke Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Gitu Bu Bu Eni Terima kasih Brilliant idea Bu Eni Oke Next Next Turn It's my turn Bu Terima kasih Fitri Highlight Statement Dari Ibu Ini Memang Menampar Menampar Fitri Yang Memang Agak Kurang Keliterasi Jangan Mau Jadi Guru Kalau Tidak Mau Belajar That's Right Bu Karena Kalau Tidak Mau Belajar Nampaknya Fitri Juga Tidak Akan Bisa Membuat Siswa Pintar Kalau Fitrinya Juga Tidak Mau Belajar Terima Kasih Bu Ini Benar Benar Menggungkah Dan Aduh Ini Benar Tamparan Bu Fitri Ya Dengan Fitri Ikutan PPG Ini Mudah Mudahan Menjadi Membuka Dari Sini Fitri Harus Belajar Dan Ternyata Aduh Ini Tidak Ada Apa Apa Ya Fitri Sudah Beberapa Tahun Ngajar Dengan Ikut PPG Justru Jadi Tau Fitri Itu Banyak Kurangnya Seperti Terima kasih Si Pusa Fitri Ayo Yang Lain Iya Bu Dari Penjelasan Awal Ibu Tadi Ternyata Saya Bisa Membuat Sebuah Apa Bu Bukan Sebuah Kuat Juga Ya Bu Ya Never Stop Learning Ternyata Bu Berapa Lama Pun Kita Mengajar Ya Kalau Enggak Mau Belajar Ya Atau Jujur Saya Pernah Kepo Juga Dengan Instagram Ya Ibu Disana Ada Never End Learning Gitu Ya Bu Ya Cuman Enggak Saya Follow Saya Malu Enggak Apa Itu Instagram Itu Sudah Foto-foto Lama Bu Sekarang Saya Belum Aktif Lagi Di Medsos Karena Sibuknya Banyak Minta Ampun Sayanya Sekali Kali Aja Untuk Supaya Tetap Bisa Keep In Touch Sama Teman Teman Aja Jadi Keuntungannya Instagram Itu Kalau Diisi Enggak Cuman Foto Selfie Doang Sesungguhnya Itu Banyak Maka Disitu Saya Memanfaatkan Karya Saya Untuk Bisa Dikenal Orang Kalau Bupapun Lihat Itu Kan Ada Beberapa Buku Yang Saya Upload Disitu Ya ESPN Semua Termasuk Berapa Karya-karya Saya Jadi Ibu Kita Bisa Branding Personal Branding Kita Itu Ditentukan Oleh Apa Yang Kita Upload Ibu Mau Personal Branding Yang Seperti Apa Ada Yang Di Upload Apa Namanya Status WA Jualan Melulu Kita Bisa Maklumi Karena Memang Personal Branding Adalah Seller Trader Business Woman Maka Personal Branding Itu Kemudian Kalau Ibu Pengen Personal Branding Adalah Kecintaan Ibu Terhadap Anak-anak Terhadap Pembelajaran Maka Mungkin Status Ibu Adalah Apa Foto Kegiatan Anak-anak Karya Ibu Di Sekolah Untuk Anak-anak Kecintaan Ibu Ketika Ibu Bertemu Dengan Mereka Nang-anak Personal 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 Branding Ibu Tentang Kasih Sayang Tentang Pembelajaran Dan Kencang Kecerdasan Ada Juga Yang Personal Branding Itu Hak Orang Untuk Melakukan Jadi Setiap Makan Yang Enak Di Upload Itu Hak Setiap Orang Hanya Saja Memang Orang Bisa Menilai Dari Apa Yang Dia Upload Sama Juga Di Instagram Sama Kalau Ibu Pengen Personal Branding Ibu Yang Penuh Kecintaan Kepada Keluarga Ibu Yang Selalu Selalu Di Tengah Keluarga Yang Ceria Maka Ibu Bisa Lakukan Dengan Upload Foto Yang Bersesuaian Dengan Topik Hanya Saja Ada Salah Satu Sebagian Orang Yang Menyatakan Bahwa Hati-hati Dengan Apa Namanya Penyakit Mata Penyakit Hati Orang Bisa Iri Dan Dengki Pada Kita Pada Sesuatu Yang Kita Upload Dan Itu Kita Hindari Saya Lupa Namanya Penyakit Apa Itu Bagaimana Supaya Sesuatu Yang Kita Upload Tidak Empat Orang Jadi Dengki Dan Iri Sama Kita Jadi Kita Standard Aja Ada 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 Juga Yang Personal brandingnya Untuk Profesionalisme Maka Dia Melakukan Itu Sesuai Pekerjaannya Itu Sah-sah Saja Hak Setiap Orang Untuk Melakukan Itu Hanya Saja Ibu Kalau Kita Lihat Kasus Di Televisi Banyak Sekali Orang Yang Terpancing Oleh Upload Di Sosial Media Gara-gara Status Gara-gara Apa Terjadi Kejahatan Itu Yang Harus Kita Hindari Itu Aja Be Wise And Apa Be Careful To Do Many Things Karena Kita Adalah We are The Representative Of Educational Words Jadi Kalau Misalkan Dan Ini Tidak Mungkin Dilakukan Beberapa Upload Status Yang Maaf Yang Orang-orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Itu Kadang Dimanfaatkan Oleh Pihak Lain Tau Maksud Saya Dia Mengexpose Bagian Bagian Tubuhnya Yang Menurut Dia Tidak Biasa Saja Menurut Dia Biasa Saja Tapi Bagi Orang Lain Itu Bisa Dimanfaatkan Ya Itu Yang Pertama Yang Kedua Tentang Algoritma Algoritma Internet Nah Algoritma Internet Itu Adalah Bagaimana Internet Bagaimana Google Chrome Bisa Mengidentifikasi Kebiasaan Kita Kepoin Sesuatu Contoh Kalau Ibu Suka Sekali Masakan Suka Sekali Youtube Masakan Maka Yang Akan Dihadirkan Kepada Ibu Adalah Akun Akun Youtube Yang Berkaitan Dengan Masakan Demikian Juga Ketika Ibu Suka Topik Topik Yang Lain Maka Algoritma Di Youtube Algoritma Di Google Chrome Akan Refer Kesana Seperti Itu Jadi Seperti Hukum Tarik Menarik Gitu Ya Adesi Kohesi Gitu Ya Masih Enggak Itu Adesi Dan Kohesi Seperti Itu Ada Law Of Attraction Law Of Attraction Orang Yang Positif Menarik Orang Positif Orang Yang Negatif Menarik Orang Yang Negatif Sudah Terbukti Di Alam Itu Hanya Sedikit Kata-kata Saya Siapa Yang Belum Ini Huston Huston Pembang Siapa Sudah Semua Tiga Menit Lagi Eh Bu Edda Silahkan Oke Hari ini Bisa Saya Ambil Berarti Di Sini Menjadi Seorang Guru Ini Jangan Puas Dengan Apa Yang Pengetahuan Apa Yang Kita Miliki Sini Yang Karena Pada Dasarnya Disini Kita Harus Selalu Belajar Yang Namanya Ilmu Pengetahuan Itu Terus Berkembang Jadi Jangan Sampai Kita Tertinggal Dari Ilmu Pengetahuan Yang Terus Berkembang Kalau Misal Program Dalam Komputer Ini Kan Harus Selalu Update Jadi Disini Pengetahuan Kita Harus Selalu Di Update Juga Seperti Jangan Update Jangan Update 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 EI EI Update Kalau Update Nanti Mati Update Ya Papa Dimaafin Dimaafin Ibu Bu Endah Terima kasih Teman-teman Saya kira Cukup Pertemuan Kita Ini Berkenan Menutup Teman-teman Untuk Mengakhiri Kegiatan Sore hari Ini Marilah Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdallah Bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Selalu Selalu Dalam Dan Allah Kita Selalu Diberikan Kesehatan Amin Amin Ibu Ali Dari ini Kelihatan Capek Betul Dari jam 8 Sampai Tengah Saya Ngomong Melulu Ngomong Bertanya Melulu Harus Melakukan Penilaian Kerja Kepada Kepala Sekolah Saya Menanyai Semua Waka Semua K3 Dan Guru Agak Capek Memang Jadi Sempat Hilang Suara Sehat Selalu Bu Ali Insya Allah Sehat Ibu Saya Mendoakan Ibu Semoga Selepas Kita Keluar Dari Ruangan Ini Ibu Punya Ide Untuk Berkolaborasi Dengan Teman Teman Semuanya Insya Allah Baik Saya Ijen Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Teman-teman Fitri Ijen Live ya Ini ada Latihan Buat Hari Sehat Sehat Semuanya Sehat Semuanya Sehat Amin Waalaikumsalam Terima Dari Dari Sampai Dari Insya Terima kasih.